Hai cofrens, di sini ada pertanyaan yaitu tentukan panjang sisi BC suatu segitiga pada soal berikut. Di soal ini diketahui besar dua buah sudut segitiganya dan panjang salah satu sisinya. Untuk mencari panjang sisi yang lainnya, yaitu di soal ini adalah panjang sisi BC, maka digunakan aturan sinus, seperti ini rumusannya. Aturan sinus merupakan perbandingan sin suatu sudut dengan sisi di seberangnya selalu sama besar. Selanjutnya bisa digambarkan segitiga ABC seperti ini. Dengan panjang sudut A-nya adalah 30 derajat, lalu sudut B-nya adalah 30 derajat juga. Kita tahu bahwa total dari sudut segitiga adalah 180 derajat. Maka sudut BAC ditambah sudut ABC ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat. Lalu substitusikan nilainya menjadi seperti ini. Maka 60 derajat ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat. Dari sini didapat besar sudut ACB sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat, yaitu 120 derajat. Maka sudut C di sini adalah 120 derajat. Selanjutnya, di soal ini diketahui panjang sisi AB adalah 12 cm. Untuk mencari panjang sisi BC-nya, maka panjang sisi AB per sin C sama dengan panjang sisi BC per sin A. Lalu substitusikan nilainya menjadi seperti ini. Di sini, untuk mencari nilai dari sin 120 derajat, kita gunakan rumus sudut relasi seperti ini. Karena 120 derajat berada di kuadran 2. Sin 120 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurangi 60 derajat. Maka di sini alfanya adalah 60 derajat, sehingga ini sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat, 60 derajatnya merupakan sudut istimewa. Yang nilai sin 60 derajat adalah 1 per 2 akar 3. Maka nilai dari sin 120 derajat adalah 1 per 2 akar 3. Selanjutnya, kita substitusikan nilainya di sini. 1 per 2 akar 3 bisa dituliskan menjadi akar 3 per 2. Lalu, sin 30 derajat merupakan sudut istimewa. 30 derajatnya ini merupakan sudut istimewa. Yang nilai sin 30 derajat adalah 1 per 2. Lalu di sini dikalikan silang. Maka 12 dikali 1 per 2 adalah 6. Sama dengan akar 3 per 2 BC. Maka didapat BC sama dengan 6 dibagi akar 3 per 2. Jika kita punya A per B dibagi C per D, maka akan sama dengan A per B dikali D per C. Maka di sini BC sama dengan 6 dikali 2 per akar 3. Sama dengan 12 per akar 3. Lalu kita rasionalkan di sini. Maka menjadi 12 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Sehingga ini sama dengan 12 per 3 akar 3. 12 dibagi 3 adalah 4. Maka didapat panjang sisi BC-nya adalah 4 akar 3 cm. Pada pilihan B. Sampai jumpa di soal selanjutnya.